Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua Jumpa lagi, kali ini gua mau news update aja nih ya Yang ringan-ringan untuk memulai hari Senin di Indonesia ya Hari Senin pagi Langsung aja pertama ini dari FA Cup Jadi pertandingan FA Cup ini sudah selesai Di beberapa pertandingan, sorry ya Manchester United tentunya nanti akan menghadapi Aston Villa di round yang ketiga ya Ronde ketiga dan pertandingan lain beberapa nih di ronde ketiga sudah selesai Ada beberapa kejutan pastinya ya Seperti Newcastle United yang di kandang sendiri ini di kalahkan oleh Cambridge United Newcastle United yang sudah bermain dengan Kieran Trippier Sorry, di kandang sendiri ini harus mengakui keunggulan dari Cambridge United Yang apa namanya, divisinya Itu di bawah dari Newcastle Lalu Chelsea menang besar Kejutan lagi Cardiff, oh bukan Norwich menang juga West Ham United mengalahkan Leeds United Sesama Premier League ya West Ham United menang dengan Skoll 2-0 Liverpool mengalahkan Shrubbery Town 4-1 Walaupun sempat ketinggalan 0-1 duluan dan pertandingan terakhir tadi Untuk hari ini ya, hari Minggu malam ini tadi Nottingham Forest menyingkirkan Arsenal Klub yang, apa namanya Nottingham Forest ini kan Divisinya di bawah Premier League di Championship Berhasil menyingkirkan Arsenal 1-0 James Garner Pemain muda 20 tahun kalau tidak salah dari Manchester United Tampil cukup bagus ya Lalu Undian ini sudah dilakukan di FA Cup Kalau seandainya Manchester United ini berhasil menyingkirkan Aston Villa Maka akan menghadapi Midless Midless Bro Atau Deboro Deboro sendiri ini Sebentar, gue coba lihat dia Kalau mereka ini kalau tidak salah Berhasil Ya betul Mereka menyingkirkan Mansfield Town Dengan skor 2-3 Dan ini akan menjadi calon lawan Antara Manchester United dan juga Aston Villa di babak selanjutnya Kalau menghadapi Manchester United Maka pertandingannya nanti kalau tidak salah Akan berlangsung di Old Trafford ya Kalau tidak salah Kalau Manchester United bisa menyingkirkan Aston Villa Oke Itu update dari Piala FA Dari Seperti biasa Ini gue ambil dari Apa namanya Manchester Evening News .co .uk Lagi-lagi dikabarkan oleh Calcio Mercato Kalau Milinkovic Savic ini Menjadi salah satu Opsi bagi Manchester United Untuk direkrut Selain Declan Rice Dan juga Ruben Neves Bahkan di Calcio Mercato ini Juga menyebutkan Kalau ada kabar Bahwa Selain Paul Pogba Yang akan meninggalkan Manchester United Di musim panas Tahun ini Tapi juga seorang Donnie van de Beek Wow Lalu Ada Ya ada kabar ini Bahwa ya Reaksi dari Harry Maguire Harry Maguire ini Ada interview ya Dengan Manchester United MU TV Kalau tidak salah Insya Allah Nanti akan Gue bikin juga Videonya Gue artikan Dan juga Gue rangkum sedikit ya Tentang Apa saja yang dikatakan Terkait Memberikan Klarifikasi Tentang apa yang terjadi Bagaimana Dia melihat Dressing room Dressing room Dan lain-lain ya Insya Allah Nanti akan gue bahas Sedikit di video selanjutnya Anthony Elanga Ini dikabarkan Juga Akan Keluar Dari Manchester United Dengan status Pinjaman Karena Rangnik ini Sebenarnya Sangat suka ya Dengan Pemain ini Anthony Elanga Dan Diharapkan Anthony Elanga ini Akan menambah lagi Jam terbangnya Mendapatkan menit Bermain yang lebih lagi Dan menurut gue Setuju ya Elanga ini 19 tahun Dan menurut gue Pemain-pemain muda Seperti ini harus Bisa berkembang Dan salah satu Cara supaya Mereka ini bisa berkembang Adalah Diberikan menit Bermain yang Banyak Dan kalau di Manchester United Tentu saja Dengan adanya Cristiano Ronaldo Rashford Cavani Siapapun itu ya Yang posisinya sama dengan Elanga ini kan Menit bermainnya Akan sedikit Ditambah lagi Sekarang kompetisinya Akan semakin ketat Jadi menurut gue Pemain muda Bukan cuman Elanga ya Tapi juga Amadiyalo Itu Cukup bagus lah Kalau seandainya keluar Dengan status Pinjaman Tentunya Barcelona Dikabarkan oleh El Nacional Bersiap Untuk Mendatangkan Bruno Fernandes Dari Manchester United Dan Pergerakan ini Bahkan dikabarkan ini Langsung Dipimpin oleh Juan Laporta Termasuk salah satu Salah satu yang Ditarget Ini cukup menarik Ini juga tergantung Bagaimana situasi Bruno Fernandes Juga di Manchester United Fakta bahwasannya Dia ini pemain yang Sangat berpengaruh Kontribusinya cukup besar Asis Goal Di tahun lalu Di musim sebelumnya Juga Tapi dengan Adanya Rangnik Ini kan Akan ada lagi Adaptasi sistem Formasi Permainan Juga Dan Kalau gue Melihatnya bagaimana Gue melihat Bruno Fernandes Ada dua hal Satu Dia ini Pemain dengan Kualitas tinggi Di Manchester United Dia bermain dengan Gaya yang berbeda Di Portugal Artinya dia Orangnya juga Cukup fleksibel Walaupun Jelas ada beberapa Posisi yang dia Bisa lebih banyak Keluar potensinya Tapi Dengan kemampuan Dia Kapasitas dia Kualitas dia Dia ini sebenarnya juga Bisa Bermain di Beberapa posisi Itu nomor satu Secara kualitas Secara dua Nomor dua adalah Bagaimana mentality Atau mentalitas Dari seorang Bruno Fernandes Ini kan cukup bagus Dia ini Ada leadershipnya Kemimpinnya Passionnya juga Beberapa kali Sering ditunjukkan Di atas lapangan Bagaimana dia Ini juga Ada influence Ke pemain lain Ke permainan Dan menurut gue Ini juga penting Jadi Kalau dari dua hal itu Gue berharap Bruno Bruno Fernandes Stay ya Amat Apa namanya Amat Dialo ya Dikabarkan ini Batal Ke Birmingham City Karena Apa namanya Tidak sepakat ya Tidak sepakat Ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano Kalau Amat Dialo ini 100% Akan Keluar sebagai Status pinjaman Tinggal menunggu Siapa yang akan Yang akan Apa namanya Sepakat dengan Manchester United Untuk Amat Dialo ini Dalam hal Peminjaman Ada 4 Proposal Dikabarkan Untuk Dialo Tapi tidak disebutkan Secara spesifik Klub-klub mana saja Cuman Salah satunya adalah Feyenoord Bahkan Feyenoord ini Sudah menginginkan Dari musim panas Tahun lalu Bahkan Hampir saja Cuman Di menit-menit terakhir Ternyata Dialo ini kan Cidera Jadi Batal lah Kesepakatan tersebut Cuman Menurut Fabrizio Romano Prioritas Dari Manchester United Ini Tetap ada di Klub-klub Inggris Ya kita lihat ya Dimana Amat Dialo ini Akan Mendarat Sebagai Pemain pinjaman Ifwich Town Yang sekarang ini Dilatih oleh McKenna Dikabarkan Berminat Untuk Mendatangkan Back Alvaro Fernandez Dikabarkan Dari Football Insider Ya Kiran McKenna Ini kan Pernah Melatih Tim muda Manchester United U18 Kalau tidak Salah kan Dan Pemain yang disebutkan Ini kan Juga Merupakan Pemain muda Yang bergabung Dari Real Madrid Di tahun 2020 Jadi Wajar Kalau dia McKenna Ini dengan Pengetahuan Yang dia Punya Di Manchester United Utamanya Pemain-pemain muda Mengincar Beberapa Pemain tersebut Milen Covid Savis Tadi sudah Gue Sebutkan Dikabarkan Oleh The Daily Star Kalau Manchester United Ini Menyerah Dalam Tera kutip Atau Sudah Tidak Lagi Ada Di Perburuan Untuk Mendatangkan Erling Haaland Wow Dikabarkan Sebenarnya Oleh The Daily Star Masih Di Sebelumnya Ketika Haaland Ini Sebelum Bergabung Dengan Dortmund Sebenarnya Peluang Manchester United Cukup besar Mendatangkan Haaland Bahkan Sudah Sangat Dekat Cuman Akhirnya Pemain Norwegia Ini Lebih Memilih Borussia Dortmund Dikabarkan Dikabarkan Oleh MU Journal Ini Dari Akun Twitter Dikabarkan Kalau Paris Saint German Ini Dikabarkan Sangat Dekat Sekali Atau Bisa Dibilang Kemungkinan Besar Akan Menjadi Tujuan Selanjutnya Dari Seorang Paul Pogba Di Akhir Musim Ini Kenapa Tidak Dan Ini Ada Bursa Tebak Tebak Juara Piala FA Unggulan Pertama Ini Manchester City Lalu Setelahnya Ada Chelsea Ini Yang Difavoritkan Menjadi Juara Lalu Manchester City Chelsea Liverpool Lalu Di bawahnya Manchester United Leicester Arsenal Arsenal Sudah dicoret Nottingham Forest Tottenham West Everton Brighton Manchester United Di 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 Tempat Keempat Di Manchester City Chelsea Liverpool Dan Manchester Baru Manchester United Dan Menurut gue Seperti yang Gue pernah Bikin Videonya FA Cup Ini adalah Sebenernya Peluang Paling Besar Manchester United Untuk Bisa Mengakhiri Musim Ini Dengan Trophy Karena Sistemnya Ini Adalah Undian Jadi Apapun Bisa Terjadi Maksud Gue Begini Sekarang Manchester United Lewan Aston Villa Lalu Setelahnya Kalau kita Berhasil Menyingkirkan Aston Villa Middlesburg Sudah Menunggu Lalu Ada Undian Lagi Bukan Tidak Mungkin Kalau Manchester City Akan Ketemu Chelsea Duluan Ataupun Liverpool Artinya Bisa saja Manchester United Kalau Dinaungi Keberuntungan Undiannya Akan Lunak Soft Terus Sampai Dengan Mungkin Babak Babak Akhirnya Itu Kan Bisa Terjadi Di PLA FE Jadi Dan Juga Kemungkinan Kemungkinan Yang lain Oleh Karena Itulah Gue Berpikir Ya Cukup Besar Dibandingkan Dengan Liga Inggris Ataupun Champions League Ada Di Kabar Ya Ini Ada Kabar Pemain Dari Shrewbury Town Daniel Udo Yang Mencetak Gul Ketika Menghadapi Liverpool Ini Selebrasinya Selebrasi Siu Di Anfield Mudah-mudahan Nanti Kita Kalau Menghadapi Liverpool Di Sana Siu Yang Asli Bisa Terjadi Eric Bayi Dikabarkan Ini Masuk Radar AC Milan Untuk Menggantikan Simon Kier Di Akhir Musim Ini Tadi Soal Amadiyalo Gue Sudah Sebutkan Undian FA Cup Sudah Gue Sebutkan Ya Ini Ada Kabar Soal Masalah James Garner Yang Bermain Menghadapi Arsenal Ini Statistiknya Cukup Bagus 82% Passing Lalu Akurat Passingnya Juga Tinggi Hampir Mencetak Gul Dari Tendangan Bebas Jadi Penampilannya Cukup Bagus 20 Tahun Nah Bagaimana Gue Melihat James Garner Ini Yang Tampilannya Cukup Bagus Menghadapi Nottingham Forest Gue Pikir Ya Sudah Biarkanlah Dia Berkembang Di Nottingham Forest Masih 20 tahun Juga Nanti Kembali Musim Panas Pre-season Untuk musim Selanjutnya Biarkan dia ke Manchester United Untuk Diadu Rangnik Rangnik akan Langsung Melihat dia Bagaimana Kalau Sandikan Memang Oke Kenapa Tidak Diberi Kesempatan Di Tim Utama Manchester United Apa Namanya Ada kabar Apalagi Tuan ZB Sudah Melakukan Debut Bersama Napoli Semoga Semakin Berkembang Dia di Napoli Sehingga Nanti Musim Panas Ketika Kembali Dikabarkan Ini Sebenarnya Tidak Ada Tidak Ada Opsi Untuk Pembelian Dari Napoli Walaupun Dikabarkan Juga Napoli Menjadi Klub Yang Terdepan Jika Ingin Mendatangkan Axel Tuan ZB Musim Panas Tahun Depan Karena Sekarang Sudah Ada Peminjaman Walaupun Sekali Lagi Di Persetujuan Tidak Ada 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 Opsi Pembelian Cuman Mungkin Karena Sudah Ada Kerjasama Yang Terjalin Sekarang Ini Antara Napoli Dan Manchester United Kemungkinan Masih Terbuka Soal Axel Tuan ZB Oke Kurang Lebih Demikian Thank you For Watching Jangan Lupa Like Sholat And Juga Subscribe Selamat Hari Senin Selamat Beraktifitas Jangan Lupa Sebelum Mulai Aktifitas Apapun Itu Hari Ini Berdoa Dulu Semoga Berkah Allah Selalu Buat Semuanya Teman Teman Dimanapun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh